selamat menikmati atau yang mulai disapi oleh kita itu harus minimal berumur satu bulan setengah kalau saya satu bulan setengah dan kedua pastikan anak kelinci itu sudah doyan makan nah kebetulan di belakang ini bisa di close up di belakang ini nah ini anak kelinci saya sudah berumur satu bulan setengah dan dia sudah doyan makan nah ini teman-teman bisa dilihat dia sedang makan rumput ini daun lam toro ya atau petecina nah itu di belakang ibunya itu ini ada tiga ekor anaknya nah jadi kalau mau menyapih kelinci itu pastikan sekali lagi satu itu umur dia sudah minimal satu bulan setengah yang kedua pastikan dia sudah doyan makan nah kemudian cara menyapihnya bagaimana perhatikan ini pegang jadi teman-teman cara menyapih itu memisahkan anak kelinci yang sudah berumur satu bulan itu dengan induknya kenapa harus demikian karena dia harus mandiri dan ibunya diharapkan bisa kawin lagi begitu supaya bisa beranak lagi supaya anak kelinci yang berumur satu bulan setengah tadi itu bisa punya adik lagi seperti itu namun cara memisahkannya tidak boleh sekaligus jadi caranya bertahap yaitu pertama pisahkan kalau di siang hari seperti ini misalnya sekarang kan siang ini kita pisahkan caranya seperti ini nah ini kita ambil induknya cara mengambil atau memegang induknya seperti ini tadi seperti ini dipegang kulit punggungnya kemudian di seperti ini ya di pangku tangan kiri langsung ke sini ini cara megang yang betul jadi usahakan jangan jangan kupingnya yang diangkat kalau kupingnya yang diangkat ini kasian karena apa namanya itu kulit kuping ini cuma sedikit beda dengan kulit daripada punggung seperti itu jadi kalau begini diangkat apa sarap-sarap daripada telinga ini mungkin nanti bisa terganggu jadi sebaiknya seperti tadi begini kemudian cepat tangan kiri menyanggah dari bawah seperti ini dia akan tenang nah tadinya kan disitu bersama anaknya kita pindahkan ke sini nah disatukan dengan ini pejantan ini nah dengan harapan supaya dia bisa kawin lagi seperti itu nah kemudian kalau nanti malam larut malam yang induknya tadi yang di yang sekarang sudah bersatu di kandang pejantan itu masukkan lagi ke kandang anaknya ini supaya malam-malam dia bisa bersatu dengan anaknya kemudian anaknya itu bisa mendapatkan kehangatan seperti itu begitu setiap hari sampai kira-kira satu minggu ini sudah ada satu minggu jadi sudah bisa dipisah secara permanen seperti itu dan perhatikan ya kalau memisahkan menyapi anak kelinci itu kita harus sering kontrol sering kontrol apakah anak kelinci itu sudah kenyang atau sudah buncit perutnya atau tidak karena kalaupun dia sudah suka makan tapi belum tentu kenyang nah akibatnya nanti kalau dia kelaparan bisa saja mati seperti itu jadi pada saat proses penyapihan itu sangat riskan di hari-hari pertama dan hari pertama kedua dan ketiga itu riskan jadi kita harus sering pegang perutnya kalau ternyata perutnya itu tidak buncit atau katakanlah dia kurang kenyang ya terpaksa kita harus memberikan asupan lagi susu secara manual videonya sudah saya buatkan cara menyusu manual silahkan dicari di playlist ya playlist video saya itu ada tutorial cara memberi susu manual seperti itu jadi sebetulnya sangat sederhana teman-teman kalau kita tahu caranya nah ini yang ini seperti contoh ini sudah usia 2 bulan ini teman-teman ini sudah permanen sudah 2 bulan disape nah ini anak daripada ini nah ini ini namanya si panesah ini ibunya nah ini ini anaknya ada 4 nih ini sudah permanen disapi ini nah ini teman-teman bisa dilihat ini sudah disapih permanen dan ini sudah berumur 2 bulan lebih 2 bulan setengah kayaknya ya ini jadi cara yang saya lakukan tadi ini hasilnya ini sekarang sudah mandiri dia sudah makan biasa dan sudah tidak menyusu lagi sama ibunya nah ibunya yang ini nih ibunya nah ini ibunya namanya ini si panesah ini sekarang sudah hamil muda ini sepertinya mungkin sekitar 1 bulan lagi ini sudah bisa melahirkan lagi seperti itu nah yang ini yang sekarang sedang proses disapi ini 1 bulan setengah ini umurnya dia sudah doyan makan jadi kita tidak sangsi cuman tentu saja seperti saya katakan tadi harus sering dikontrol perutnya cara mengontrol perutnya seperti ini teman-teman ini cara mengontrol perutnya nah kita angkat seperti ini nah dilihat coba pegang kamera nah seperti ini caranya nah ini kan perutnya gede nih ini sudah buncit ini ini biasanya aman kalau seperti ini berarti dia sudah paripurna doyan makan begitu makan rumput jadi tidak perlu lagi disangsikan jadi kalau malam kadang-kadang bersatu dengan ibunya dia kadang-kadang nyusu ini jadi sudah kuat stabil nah itu saja barangkali teman-teman cara menyapih anak kelinci jadi pertama kembali lagi pertama usia atau umur harus 1 bulan setengah kedua menyapih tidak boleh langsung dipisahkan tidak boleh jadi bertahap siang dipisahkan dengan anaknya ibunya dengan anaknya dipisahkan malam disatukan lagi begitulah kira-kira 1 minggu setelah 1 minggu baru permanen dipisahkan atau disapi itu saja mungkin semoga video ini bermanfaat cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati